Tidak berjalan normal, kenapa tidak normal? Karena salah satu kontes-kontes-kontes tanya anak presiden. Saya sangat mendukung langkah-langkah masyarakat sipil terlibat di dalam pengawasan pemilu. Karena saya perlu warning betul bahwa pemilu ini tidak berjalan normal. Kenapa tidak normal? Karena salah satu kontes-kontes-kontes tanya anak presiden. Sehingga sangat cenderung akan, kalau tidak diawasi malah akan menjadikan hasil pemilu tidak objektif. Hasil pemilu menjadi distras. Karena lebih baik sekarang semua masyarakat, terutama para aktivis, kampus, kritikus, semua saya harapkan terlibat mengawasi pemilu. Bu, ini soal pencoblosan di awal surat-suara di Taiwan, itu dikhawatirkan juga terjadi di wilayah PPLN lain yang basis Indonesia-nya besar seperti di Malaysia dan Arab Saudi. Ada laporan semua nggak yang masuk ke PKB? Malaysia yang sudah jelas, data pemilinya belum masuk, banyak yang tidak tercatat dalam daftar pemilih. Yang kedua, janganlah dikibul-kibuli kita dengan isu apa yang menyangkut pos tutup apa. Sudahlah, kita bikin semua transparan. Saya Yasir Neneyama, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, PTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.